Halo, dan selamat datang di UiPad Tutorial dalam membangun otomasi mengumpulkan data customer dari sebuah aplikasi web. Di sini, kita akan membangun workflow menggunakan UiPad Studio. Dengan skenario sebagai berikut. Seorang user membuka suatu aplikasi web untuk mengambil informasi customer. Dari halaman ini, user akan mengambil informasi nama, tanggal lahir, alamat, dan nomer telepon dari sejumlah customer untuk dimasukkan ke Excel. Setelah jumlah data yang diinginkan terpenuhi, selanjutnya file Excel ini akan dikirimkan melalui email. Selanjutnya, mari kita buka aplikasi untuk mendapatkan informasi data customer tersebut. Dengan alamat sebagai berikut, www.factadresgenerator.com.allcountries.address.countries.indonesia Di sini kita akan mengambil informasi full name, birthday, street, dan phone number. Setelah informasi ini kita dapat, lalu kita masukkan ke dalam Excel. Selanjutnya kita tekan tombol random address untuk mendapatkan data customer selanjutnya. Ulangi proses ini sampai jumlah data yang diinginkan terpenuhi. Setelah itu, user membuka aplikasi email dan mengirimkan data Excel ini sebagai lampirannya. Selanjutnya, kita akan buat workflow agar robot dapat melakukan proses di atas secara otomatis. Kita buat proyek baru dengan memilih proses pada ini proyek. Kita beri nama demo.getcustomers. Pertama, kita tambahkan activity input dialog. Untuk menentukan berapa jumlah customer yang akan kita ambil datanya. Untuk title, kita isi getcustomers. Input label, enter the number of customers. Hasilnya, kita beri nama variable i, customers. Selanjutnya, tambahkan activity input dialog kembali. Untuk menentukan alamat email penerima. Di sini kita isi kembali customers. Untuk variable, kita beri nama mail. Selanjutnya, kita tambahkan activity data table. Di sini kita tentukan nama-nama kolom yang akan kita pakai. Untuk pertama, kita nama-nama kolom number. Dengan tipe integer. Kolom kedua. Dengan nama. Tipenya string. Kolom ketiga adalah Perday. Dengan tipe data Bedtime. Selanjutnya, address. Dan terakhir, phone number. Kita klik OK. Untuk data table ini, kita beri nama customers. Selanjutnya, kita buka tab variable. Lalu kita ubah variable iCustomer menjadi integer. Selanjutnya, kita tambahkan variable baru dengan nama iRowNumber dengan tipe integer dan default value 0. Selanjutnya, variable dengan nama output file. Selanjutnya, variable dengan nama output file yang berisikan lokasi dan nama file Excel yang di-generate hasil dari proses ini. Selanjutnya, variable dengan nama mail from. Yang berisikan alamat email pengirim yang akan kita pakai pada activity send email nanti. Selanjutnya, variable email password yang berisikan password dari email di atas. Kita tutup kembali. Selanjutnya, kita tambahkan activity open browser. Lalu masukkan alamat yang tadi kita gunakan. Di sini, browser yang kita gunakan adalah Chrome. Lalu browser ini kita beri nama variable browser. Selanjutnya, kita tambahkan activity while untuk mengulang proses get data customer sesuai dengan yang kita kandaki. Yang condition adalah iRowNumber lebih kecil dari iCustomer. Selanjutnya, tambahkan activity assign. Untuk mencet ulang, variable dari iRowNumber menjadi iRowNumber plus 1. Selanjutnya, tambahkan activity get text. Lalu kita tentukan lokasi full name yang akan kita pakai. Kita beri nama variable file. Tambahkan activity get text kembali untuk informasi birthday. Kita tambahkan variable dengan nama file. Tambahkan activity get text kembali untuk mendapatkan alamat. Dengan nama file address. Get text terakhir untuk mendapatkan informasi phone number. Dengan nama file phone number. Selanjutnya, tambahkan activity at data row. Untuk memasukkan value-value yang telah kita dapatkan tadi ke dalam data table. Di sini kita isi dengan iRowNumber. Selanjutnya, file name, file birthday, file address, dan file phone number. Data table-nya adalah customer. Selanjutnya, tambahkan activity. Kita klik untuk menekan tombol random address untuk mendapatkan data customer yang baru. Setelah data berhasil dikumpulkan, selanjutnya kita tambahkan activity write range. Untuk lokasi file, kita ambil dari variable yang telah kita set tadi. Dengan output file. Dan data table adalah customer. Di atas activity write range, kita tambahkan activity delete file. Untuk menghapus file output terlebih dahulu apabila file tersebut telah ada. Setelah data kita isi dengan output file. Continue on error, kita isi dengan true. Selanjutnya, tambahkan activity. Send SMTP mail message. Untuk to, kita isi mail to. Subject adalah customer data. Gadginya. List. Selanjutnya, untuk attachment. Kita tambahkan. Manual. Outfile. Lalu port kita gunakan 587, sesuai dengan Gmail. Yang kita gunakan di sini. email email from lalu password email password selanjutnya kita tambahkan activity close tab untuk menutup browser yang tadi kita buka terakhir kita tambahkan activity message dialog untuk memberitahukan kepada user bahwa proses telah selesai selanjutnya kita jalankan workflow ini untuk data customer kita isi dengan 5 kita kirimkan ke alamat berikut lalu kita klik ok selanjutnya robot akan bekerja dengan sendirinya selamat menikmati selamat menikmati ya email telah masuk lalu kita cek apakah data yang sudah sesuai ya disini dapat kita lihat bahwa data telah terkirim dengan benar baik demikian video tutorial kita untuk kali ini sampai jumpa pada tutorial-tutorial lainnya sekian dan terima kasih